Ferrari baru saja meluncurkan dua mobil supercar baru pada Kamis 29 Juni 2023. Kedua supercar tersebut adalah SF90X Stradale dan SF90XX Spyder. Dua supercar baru tersebut hadir untuk mengisi segmen plug-in hybrid-electric hybrid. Model Stradale hanya diproduksi sebanyak 799 unit, sedangkan tipe Spyder cuma 599 unit. Ferrari menjelaskan bahwa dua mobil mawah tersebut tidak hanya bisa digunakan di sirkuit saja. Namun kedua varian tersebut juga bisa melibas jalan raya. SF90XX dilaporkan menggunakan mesin V8 Turbo yang terintegrasi dengan tiga motor listrik dan mampu mengeluarkan tenaga sebesar satu. 030 HP Varian ini dilengkapi dengan aerodinamika baru yang radikal, termasuk spoiler belakang. Mesin tersebut mampu menyemburkan tenaga 797 HP pada 7, 900 RPM dan torsi 804 nm pada 6, 250 RPM. Motor listriknya mampu menyuguhkan tenaga 233 HP dengan kapasitas 7,9 kWh. Bila melesat menggunakan model listrik e-drive, mobil ini bisa menempuh jarak 25 km dengan kecepatan maksimal 135 kpj. Mobil mawah tersebut juga dilengkapi dengan retrat tablet hard top dari panel aluminium yang bisa membuka dan menutup dalam waktu 14 detik. Fitur ini juga bisa diaktifkan ketika mobil berjalan dalam kecepatan maksimal 45 km per jam. Ferrari SF90xExtradale dan SF90xXPyder menawarkan fitur torque wave factoring dan energy recovery. Lalu ada juga sistem pengereman ABS-FO berupa sensor 6W-CDS, sehingga membuat pengereman lebih menjanjikan saat melintas di kondisi kering. Terima kasih telah menonton!